Halo selamat pagi pembersa, jumpa kembali bersama saya Prima Alfermia. Dalam kabar dunia kali ini, Donald Trump membuat sejarah sebagai mantan presiden pertama yang mendapat dakwaan tindak kejahatan sepanjang sejarah Amerika Serikat. Sementara itu pembersa, Paus Franciscus mengalami sesak nafas dan harus dirawat di rumah sakit. Saksikan segmen khusus Ramadan di penjuru dunia hanya di kabar dunia bersama saya Prima Alfermia. Kita awali kabar pertama mengenai longsor yang terjadi di bahu jalan Interstate 5 di wilayah Kastai, California, Amerika Serikat. Jalan Interstate 5, sementara itu ratusan orang turun ke jalan di Tennessee Capital, Amerika Serikat. Masa menuntut agar aturan kepemilikan senjata api diperketat menyusul maraknya kasus kekerasan bersenjata di negeri Pamansal. Mantan Presiden Amerika Serikat yakni Donald Trump resmi didakwa melakukan swap sebesar 1,9 miliar rupiah kepada seorang bintang porno Stormy Daniels menjelang pemilu Amerika Serikat pada 2016 silam. Hal inilah yang menjadikan Trump sebagai mantan Presiden Amerika Serikat pertama yang didakwa melakukan kasus kriminal. Kasus hukum Donald Trump melibatkan seorang bintang film porno bernama Stormy Daniels. Siapakah dia dan apa yang terjadi padanya? Berikut ulasan singkatnya untuk Anda. Pemirsa Paus Franciscus dibawa ke rumah sakit karena mengalami gangguan pernafasan. Paus bahkan harus menginap di rumah sakit. Pemirsa Saat ini, kabar dunia akan segera kembali sesaat lagi. Ramadhan di penjuru dunia. Pemirsa di bulan Ramadhan, jamaah Masjidil Haram ini membeludak terutama saat menjelang Salat Tarawih. Untuk memastikan mendapatkan tempat Tarawih, jamaah pun sudah datang ke masjid sejak menjelang waktu berbuka puasa. Ya, buah kurma identik dengan hidangan untuk berbuka puasa. Karena Nabi Muhammad mencontohkan berbuka puasa dengan tiga butir kurma. Salah satu kurma yang banyak sekali penggemarnya adalah kurma Madinah. Reporter Yassin Idris dan jurukamera Al-Sahri akan mengajak Anda melihat salah satu kebun kurma yang ada di Madinah Arab Saudi berikut ini. Kurma ada lagi yang bisa membuat kita tetap sehat selama bulan Ramadhan. Yakni olahraga yang tetap membuat tubuh bugar selama berbulan puasa. Namun ada seorang pelari dan juga dokter di Inggris yang menyarankan masing-masing orang ini ternyata harus mengetahui kondisi tubuh mereka sebelum melakukan olahraga saat berpuasa. Pemirsa beragam kabar menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tan Laut Amerika Serikat dan juga Korea Selatan menggelar latihan militer gabungan besar-besaran di Pohang Korea Selatan. Latihan ini merupakan yang Sydney Opera House adalah bangunan paling ikonis di Australia dan tahun ini genap berusia yang kelima puluh tahun. Opera House diresmikan oleh Ratu Inggris Elizabeth II pada tahun 1973 dan pernah juga disinggahi oleh Paus Yohanes Paulus II. Hingga tokoh-tokoh anti-apartheid pun seperti Nelson Mandela pernah datang ke sana. Terima kasih dan sampai jumpa.